Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asas studio.org Sekarang saya akan menambahkan beberapa informasi yang penting di file download saya Di sini saya memberikan mungkin agak seperti ini Lalu saya meng-copy ini Copy dan paste Dan saya memberikan di, mungkin di sini Lalu di font saya memberikan 11 Dan di tag saya memberikan prosen Dan oke mungkin semacam itu Dan oke, saya berikan di tengah Lalu saya copy dan paste Dan di sini, mungkin di sini Di sini saya memberikan prosen Di labelnya L persen Dan oke, saya memberikan di tagnya 0 Oke mungkin semacam itu Lalu saya berikan agak ke kanan mungkin Oke mungkin seperti itu Dan di sini saya memberikan agak ke kanan juga Lalu saya meng-copy dan paste Lalu saya meng-copy dan paste Lalu saya berikan di sini Dan saya memberikan di tagnya adalah total kapasitas titik koma Lalu di sini saya copy dan paste Dan di sini saya berikan di tagnya Dan di sini saya berikan di tagnya Lalu saya berikan di tagnya Dan di sini mungkin Dan di sini saya berikan dove dan pete Dan di sini mungkin total kapasitas yang di terima dan disini status, mungkin semacam itu saya memberikan status download oke, dan saya memberikan titik 2 lalu disini saya memberikan oke, saya copy disini saya copy dan saya paste saya letakkan di atas mungkin seperti ini lalu saya copy juga paste dan saya letakkan di bawahnya copy dan paste saya letakkan di bawahnya oke, lalu saya atur mungkin ini agak ke atas oke, saya seleksi lalu saya berikan ke atas mungkin semacam ini dan di form saya kecilkan oke, mungkin semacam itu, dan saya rasa lumayan keren lalu disini saya memberikan copy dan paste lagi dan disini saya memberikan byte mungkin semacam itu dan saya copy paste saya letakkan di bawah saya paste lagi saya letakkan di bawah nah, disini tidak usah dan disini saya memberikan mungkin semacam itu saya memberikan tulisan semacam itu di status download dan sekarang saya menuju ke coding di code jika saya sudah mempunyai progress bar semacam ini dan saya sudah mempunyai beberapa informasi disini saya mau memberikan nama disini mungkin L% oke, saya sudah mempunyai L% dan disini saya memberikan L total lalu disini saya memberikan L diterima oke, mungkin semacam itu dan disini saya memberikan L status oke, semacam itu dan sekarang saya sudah mempunyai beberapa yang sudah saya perlukan lalu saya menuju ke form dan code disini saya memberikan L% L% oke dot tag dan sama dengan lalu saya memberikan E titik dan disini percent oke, seperti itu dan saya memberikan L total L total dot tag sama dengan E dot total byte to receive oke dan saya memberikan L L diterima L diterima dot tag sama dengan E dot byte receiver oke, seperti itu dan terakhir saya memberikan L status oke, di L status sekarang saya memberikan if disini if dan di if nya saya memberikan informasi tentang byte byte receive byte receive dan total byte receive saya memberikan ini saya copy saya paste dan saya berikan lebih kecil daripada total ini saya copy lalu saya paste dan saya hapus lalu saya saya enter dan di L status dot tag saya memberikan sama dengan ini sedang memproses saya copy dan sama dengan saya paste dan disini saya memberikan else dan di else saya memberikan copy dan paste oke dan disini saya memberikan n if dan disini adalah download complete oke semacam itu mungkin dan sekarang jika saya sudah mempunyai semacam ini dan saya start debugging saya mencoba dengan file oke anda bisa menggunakan ini en shift form.net dan saya menggunakan salah satu youtube saya disini dan anda klik download lalu anda akan mendapatkan tampilan semacam ini dan klik kanan copy link location dan saya menuju ke aplikasi saya lalu saya mempaste disini dan saya simpan dan saya memberikan nama mungkin asa studio info dan saya memberikan .mp4 oke dan saya klik save saya sudah mempunyai semacam ini dan saya klik download saya akan mendapatkan banyak informasi sekarang dan jika oke saya mendapatkan koneksi internet yang sepertinya kurang lancar oke saya batalkan dulu lalu saya start debugging lagi dan saya pastikan untuk mempaste lalu saya paste disini download dan sekarang saya sudah mempunyai proses semacam ini dan saya mempunyai informasi berapa kapasitas total dan berapa proses yang sudah diterima di komputer saya dan saya mempunyai persentase di bawah disini ada 49 43 54 56 dan banyak lagi informasi dan setelah proses download selesai maka akan ada tulisan download complete seperti itu oke kita tunggu beberapa saat lagi dan saya sudah mempunyai informasi download complete dan saya bisa membuka folder dan jika saya putar saya akan mendapatkan tampilan semacam ini saya sudah sukses mendownload youtube dengan file downloader yang sudah saya buat di visual basic 2010 oke sampai jumpa di materi selanjutnya jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan subscribe di youtube atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi disana oke sampai jumpa salam selamat Terima kasih.